Di akhir kegiatan Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kebumen akan menggelar Sensus Naik untuk mendata penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau Tuna Wisma. Sensus Naik dilakukan petugas pada malam hari dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa digunakan Tuna Wisma untuk tidur. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kebumen akan menggelar Sensus Naik yang akan dilaksanakan mulai malam ini selasa 15 September 2020 dari jam 9 malam sampai dengan Rabu 16 September jam 6 pagi. Untuk itu, guna mempersiapkan pelaksanaan Sensus Naik agar berjalan sesuai harapan, selasa 15 September 2020 digelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat BPS yang dipimpin oleh Kepala BPS Kabupaten Kebumen Kus Haryono SST MSI. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kabupaten menyampaikan Sensus Naik merupakan rangkaian Sensus Penduduk tahun 2020. Sensus Naik diperuntukkan kepada penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau Tuna Wisma seperti yang tinggal di kolong jembatan, manusia grobak, berada di emperan toko, pinggir jalan, pasar, terminal, dan stasiun. Nantinya dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Satpol PP. Kus Haryono berharap melalui Sensus Naik seluruh penduduk bisa terdata dan tidak ada yang tertinggal pencatatannya pada Sensus Penduduk tahun 2020. Insya Allah nanti malam kita akan memadakan Sensus Naik yaitu pendataan kepada para Tuna Wisma yang tidak bertempat tinggal tetap di seluruh wilayah Kepala BPS. Tujuan dari kita tadi adalah memastikan bahwa seluruh penduduk di Kabupaten Kebumen semuanya terdata dan tidak ada satupun yang tidak dicampuk dalam Sensus Penduduk tahun 2020. Sensus Naik atau Sensus pada malam hari terbagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah timur meliputi pasar dan alun-alun Terembun, pasar dan alun-alun Kutawinangun, dan pasar serta alun-alun Ambal. Untuk wilayah tengah meliputi Kebumen yaitu pasar Tumengungan, bekas Bioskop Star, alun-alun Stadion, Stasiun, Terminal Call, Terminal Bus, dan Pasar Ayam Taman Winangun. Sedangkan kecamatan Seruang meliputi pasar Tengok, pasar Kejawang, pasar Petanahan, dan pasar Dorowati Kilirong. Untuk wilayah barat akan mendata penduduk Tuna Wisma di pasar dan alun-alun Karanganyar, pasar dan Terminal Bus Gombong, pasar Sitiadi Puring, dan Pul Siner Jaya Purbuwangi. Selain itu, Sensus juga akan dilaksanakan di tempat khusus seperti pondok pesantren, panti asuan, dan panti rehabilitasi mental. Pelaksanaan pendataan akan dilaksanakan pada tanggal 17 September mendatang. Untuk yang akan didata, yakni santri berusia 18 tahun ke atas. Rapat koordinasi kali ini diikuti seluruh tim dari BPS, perwakilan dari Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas Sosial PPKB, dan Kemenak Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.